RL, pria 29 tahun asal Aceh ini merupakan pengedar narkoba jaringan internasional yang berhasil dibekuk petugas Satwa Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Ia ditangkap di kawasan desa Bandar Kalipeh, Deliserdang, Sumatera Utara, Sabtu pagi. Dari tangan RL, petugas menyita 100 gram sabu. Namun dalam pengembangan kasus, polisi berhasil mengamankan lebih dari 10 kilogram sabu dan seribu butir ekstasi dari tersangka FR dari kediamannya di kawasan Medan, Marelan. FR harus meregang nyawa karena melawan petugas dan mencoba kabur saat tidak ditangkap. Diduga peredaran narkoba dalam jumlah besar di akhir tahun ini memanfaatkan kesibukan petugas kepolisian saat melakukan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru ini, petugas kepolisian banyak dilibatkan dalam pengamanan, hampir dua kebiayaan kekuatan, sehingga mensinyalir bahwa pelaku merasa aman apabila akan melaksanakan kegiatan bertansaksi narkoba di waktu-waktu pengamanan Natal dan Tahun Baru. Karena jumlah anggotanya sedikit dan banyak dilibatkan di lapangan. Saat ini jenazah FR masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Sedangkan tersangka RL terancam hukuman mati sesuai undang-undang narkotika. Polisi juga akan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba yang marak beraksi celang akhir tahun. Yonusha Putra, melaporkan untuk NET.